Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kelas matematika bersama ustadah ini Ya pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang pecahan ya Dimana pecahan ini akan ustadah bagi ke dalam 2 bagian atau 2 part Untuk yang sekarang kita bahas di bagian pertama Nah berarti pekan depan kita akan membahas bagian keduanya Oke kita langsung saja di pecahan kita akan membahas apa Yang pertama mengenal pecahan Kemudian menyederhanakan pecahan Membandingkan dan mengurutkan nilai pecahan Jenis-jenis pecahan Ini akan dibahas di part pertama Di part keduanya nanti kita akan bahas operasi hitung pecahan Oke kita mulai membahas mengenal pecahan Check it out Mengenal pecahan Mungkin kalian di SD sudah pernah belajar ya pecahan itu apa Bagaimana gitu ya Bentuknya seperti apa Kalian sering dengerlah ada 1 per 4, 1 per 2, 5 per 6 Nah itu bentuknya seperti apa sih Ustazah akan ilustrasikan melalui sepotong pizza Oke disini Ustazah punya 1 piring pizza utuh Kemudian Ustazah potong pizzanya menjadi 6 bagian Dan Ustazah ambil 1 potong Nah si 1 potong ini kalau dalam pecahan Kalau ditulis dalam bentuk pecahan itu berapa per berapa sih Karena Ustazah mengambilnya 1 potong Dan dari keseluruhan tadi potongnya 6 bagian atau 6 potong Berarti ditulisnya menjadi 1 per 6 ya Jadi yang atas itu berapa potong yang kita ambil Yang bawahnya itu di awal tadi dipotongnya berapa bagian Nah itu ya Oke Yang tadi yang angka di atas atau angka 1 itu disebut apa Disebut pembilang Yang 6 itu disebut penyebut ya Nah ini ya Sudah ulang lagi Angka yang di atas itu dinamakan dengan pembilang Angka yang di bawah disebut penyebut ya Itu pecahan Jadi pecahan itu bentuknya seperti itu Nah kemudian cara menyederhanakan pecahan Setelah kalian tadi tahu bentuk pecahan Kita mulai menyederhanakan pecahan Menyederhanakan Namanya juga menyederhanakan Artinya kalau angka berarti yang sangat besar menjadi angka yang lebih kecil Biasanya begitu ya Atau yang bentuknya lebih rumit ya disederhanakan Jadi lebih pendek itu si bentuknya Nah bagaimana cara menyederhanakan pecahan Menyederhanakan pecahan itu Yaitu membagi si pembilang dan penyebut dengan angka yang sama Nah misalkan kita lihat ya yang ini Nah 12 dengan 20 12 dengan 20 ini Dibagi oleh angka yang sama kira-kira oleh angka berapa Oleh angka 2 Boleh Sama dengan 12 bagi 2 6 20 bagi 2 10 Terus 6 dengan 10 kira-kira bisa dibagi angka berapa Dibagi 3 Kita coba bagi 3 ya 6 bagi 3 2 10 bagi 3 Nggak bisa Nggak bisa Nggak habis dibagi Nah berarti itu nggak boleh Dibagi oleh 3 ya Nggak bisa dibagi oleh 3 Kalau dibagi lagi oleh 2 Kita coba Bagi 2 6 bagi 2 3 10 bagi 2 Kita lihat satu lagi contoh Nah ada 18 Per 24 18 Per 24 ini Kita bagi oleh angka yang sama Angka berapa? Angka 6 Oke Dibagi 6 18 bagi 6 3 24 Bagi 6 4 Jadi Bentuknya itu Paling sederhana Yaitu 3 per 4 Oke next Nah Sekarang kita masuk ke Membandingkan dan mengurutkan Nilai pecahan Nah Jika kedua pecahan memiliki Penyebut yang sama Tinggal kita bandingkan Pembilangnya Nah lalu bagaimana Cara kita menuliskan Membandingkannya Yaitu dengan tanda ini ya Nah Nah gitu Dengan tanda apa Nah dengan menggunakan yang ini Kurang dari Lebih dari atas Sama dengan Nah karena Disini Dua contoh ini Si penyebutnya sama Ini 6 Ini 8 Ini 8 Berarti kita tinggal Membandingkan yang atasnya Ini 5 dengan 3 5 itu Kurang dari Atau lebih dari Dari 3 Lebih dari ya Berarti menggunakan Tanda lebih dari 1 dengan 7 Yang kedua Kurang dari Atau lebih dari Kurang dari Begitu ya Jadi 5 per 6 Itu lebih dari 3 per 6 1 per 8 Itu kurang dari 7 per 8 Begitu ya Nah Next Ini contohnya 4 per 6 Dengan 5 per 9 Kalau yang Penyebutnya itu Berbeda Kalau tadi penyebutnya sama Enak ya Tinggal kita bandingkan Angka si pembilangnya Saja Kalau pembilangnya Eh kalau si Penyebutnya ini Berbeda Nah bagaimana Sebetulnya Kalian bisa Menyamakan dulu Penyebutnya dulu Dengan cara apa Mencari KPKnya Kalau mencari KPK kan Kalian sudah tahu ya 6 dengan 9 Bagaimana cara mencari KPK Tapi sudah akan Kasih kalian Trik mudahnya saja Yaitu Menyamakannya itu Tinggal Kan ini hasilnya 6 Ini hasilnya 9 Kita kalikan aja 6 nya dengan 9 Berarti yang ini 9 kali 6 Nah ini jadi dikalikan Si 6 sama 9 nya Kemudian yang atas Kali silang 4 kali 9 juga Yang atas juga 6 kali 5 Ini 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 Sebentar Ada kesalahan Nah 9 nya kali 6 4 nya kali 9 Yang ini 6 kali 5 Jadi ini 6 nya dikaliin 9 Jadi ini hasilnya berapa 4 kali 9 36 Per 6 kali 9 Itu berapa 54 Yang ini Yang ini juga Nah ya Ini 30 Per 54 Begitu Nah berarti 36 Dengan 30 Gimana Lebih dari 36 Ya Berarti Artinya lebih besar Yang Si 4 per 6 Daripada 5 per 9 Jadi 4 per 6 Lebih dari 5 Per 9 Begitu Ya Kita sekarang Lihat contoh yang kedua Kita punya 2 per 3 Dengan 7 Per 10 Ya 2 per 3 Dengan 7 Per 10 Caranya sama dengan yang tadi Karena penyebutnya berbeda Berarti kita tuliskan dulu disini 2 Kali 10 20 Kemudian 7 Kali 3 21 Ya Nah yang bawahnya Penyebutnya 3 kali 10 30 Ini pun sama 3 kali 10 30 Ya Sekarang tinggal kita bandingkan Yang pembilangnya 20 dengan 21 Itu lebih besar Mana 20 dengan 21 Ternyata lebih besar 21 Maka kita gunakan 20 nya Kurang dari 21 Gitu ya Oke Saya rasa sudah bisa dipahami Kita masuk Contoh yang ketiga Gimana kalau kita disuruh Mengurutkan beberapa Pecahan Disitu ada 1 per 3 2 per 5 2 per 7 3 per 4 Berarti kita harus Samakan Semuanya Nah kalau ini kan Bisa tidak dengan cara yang tadi Dikalikan aja Semua 3 kali 5 Kali 7 Kali 4 Bisa sih Tapi angkanya mungkin Menjadi lebih besar Nah sekarang kita akan cari dulu KPK nya saja ya Biar Dibatuh Terlalu besar KPK Dari 3 5 7 Dan 4 Nah sepertinya ini KPK nya memang harus Dikalikan semua ya Karena angka-angkanya Seperti itu 3 kali 5 15 Terus 15 kali 28 40 12 12 10 30 Jadi 420 Nah jadi ini 420 Kita ubah Jadinya 1 per 3 Menjadi Per 420 2 per 5 Nya juga sama Jadi per 420 Kemudian Kemudian 2 per 7 Nya juga Sama Menjadi Berapa Per 420 Yang 3 per 4 Nya juga Menjadi 420 Nah gimana cara membaginya 420 bagi 3 Artinya dia Satunya itu Kan ini 3 ya 1 per 3 Nah berarti Satunya dikali 5 Kali 7 Kali 4 1 Kali 5 Kali 7 Kali 4 Sisanya berarti 1 kali 5 5 5 kali 7 35 35 Kali 4 140 Nah Oke 140 Sekarang Kalau 2 per 5 Ini kan Si penyebutnya 5 Berarti 5 nya kita coret Yang atas ini Tinggal Si 2 nya Dikalikan 3 Kali 7 Kali 4 2 kali 3 6 6 kali 7 42 42 Dikali 4 Itu berapa 42 Dikali 4 168 Oke 168 Berarti ya Oke Nah Kita yang ketiga 2 per 7 7 nya Berarti ini karena 7 7 nya coret Tinggal 2 nya Kali 3 Kali 5 Kali 4 2 kali 3 6 6 kali 5 30 3 kali 30 kali 4 120 120 Sekarang 3 per 4 Berarti 4 nya yang coret Setiga ini Tinggal kali 3 Kali 3 Kali ini Kali ini Kali ini 3 kali 3 9 9 kali 5 45 45 Dikali 7 315 Oke 315 Nah sekarang Kita lihat 315 315 315 315 Nah Kan disini Dirutkan secara naik Berarti dari yang terkecil Ke yang terbesar Kita bandingkan Atasnya saja Karena si bawahnya Sudah sama Atau si penyebutnya Sudah sama Ini 140 168 120 315 Nah yang terkecil 120 Itu siapa 2 per 7 Berarti 2 per 7 Itu ke 1 Terus Yang kedua 120 Ke 140 1 per 3 Kedua Terus yang ketiganya Yang mana Yang 1 per 3 Sudah Kemudian Yang berikutnya 2 per 5 Ketiga Ini ke 1 Ini ke 2 Ini ke 3 Berarti ini terakhir ke 4 Ya Nah berarti Kalau kita tuliskan Maka hasilnya Menjadi Tadi Urutannya itu Pertama 2 2 per 2 per 7 Dulu Kemudian 1 per 3 3 per 4 Kita ya Urutannya Oke next Jenis-jenis pecahan Nah pecahan itu Bentuknya Tidak cuma 2 per 5 5 per 2 Doang gitu ya Itu pecahan biasa Sebetulnya Pecahan murni Ada pecahan biasa Ada pecahan campuran Ada desimal Dan persen Jadi ke 4 Bentuk ini Dinamakan dengan pecahan Nah pecahan biasa Contohnya 1 per 2 Pecahan campuran 3 per 5 3 per 2 5 Kemudian Kalau desimal 23,45 Persen 37 persen Oke kita Fokus ke sini dulu ya Penyebutan desimal itu Kalau yang di belakang koma Semuanya satuan Jadi jangan dibaca 23,45 Itu salah membacanya ya Jadi yang benar itu Membacanya 23,45 Oke next Nah sekarang Kita sudah Mengenal Jenis-jenis pecahan Bagaimana cara mengubah Dari bentuk pecahan Ke pecahan yang lainnya Misal Mengubah bentuk pecahan biasa Ke pecahan campuran Usada punya 13 per 5 Nah 13 per 5 ini Bagaimana caranya Mengubah ke pecahan campuran Oke caranya Tinggal kita bagi Kurung 13 per 5 Oke Sudah punya 13 Bagi 5 Ya 13 per 5 itu Artinya 13 Dibagi 5 Nah bagaimana caranya Membaginya Kayak kemarin 5 kali berapa Yang mendekati 13 5 kali 2 10 Sisa 3 Nah ini jangan Dinaikin Komah ya Nah Si yang hasilnya 2 Simpan disini Per Kalau ini Pernya tetap 5 ya Gak berubah Nah sisa Simpan disini Gitu Ngerti gak Sudah ulang lagi ya Cara menuliskannya Karena masih suka Banyak yang Pabelit Oke Sudah ulang lagi Cara menuliskannya Si 5 Dia tetap Di bawah sini Hasil Dari pembagiannya 2 Simpan di depan Sisa Simpan di atas Sebagai pembilang Begitu ya Oke Jadi 2 3 per 5 Nah sekarang Kita lihat Yang kedua Yang ini ya Nah apakah ini Bisa diubah Kedalam bentuk Pecahan campuran Tidak bisa ya Kenapa tidak bisa Karena si pembilang Dia Lebih kecil Daripada si penyebutnya Jadi Syarat dari Mengubah bentuk Pecahan biasa Ke pecahan campuran itu Harus Pembilangnya Lebih besar Daripada penyebutnya Oke Jadi yang ini Tidak bisa diubah Oke Berikutnya Mengubah bentuk Pecahan Campuran Ke pecahan biasa Gimana caranya Nah caranya Ini tetap 5 ya Jadi si penyebutnya itu Tidak berubah Nah yang atasnya gimana Yang atasnya Si ini Dikaliin 5 Dikali 2 Ditambah 3 Gitu Jadi 5 Dikali 2 Ini kaliin Ditambah hasil yang ini 5 kali 2 10 Ditambah 3 13 Per 5 Begitu ya Jadi deh Pecahan biasa Gampang kan Oke Next ya Kita ke Mengubah bentuk Pecahan Menjadi Desimal Gimana caranya Caranya tadi Dibagi juga sama Tapi Yang sisanya Dilanjutkan 13 Dibagi 5 5 kali berapa Mendekati 13 5 kali 2 10 Nah Kurangi 3 Nah ini kan ada sisa 3 Naik koma ke atas Karena gak ada lagi angka yang bisa diturunkan Jadi naik koma ke atas Kita punya tambahan 0 Disitu 30 bagi 5 6 Ya 5 kali 6 30 Jadi ini habis Nah jadi hasilnya 2,6 2,6 Ya Oke coba Satu lagi Nah gimana Kalau si bentuknya itu Pecahan campuran Ternyata Nah kalau pecahan campuran Nah ini kan 2,1,6 2 nya kalian simpan dulu Nah si 2 yang ini Simpan lagi disini 2 koma Udah otomatis 2 koma Gitu nulisnya itu Nah 1,6 nya Kalian cari Kayak tadi Nah karena satunya Lebih kecil daripada 6 kan Naik 0 ke atas 0, Disini 10 Karena udah naik 0 sama koma Berarti turun 0 disini 10 bagi 6 1 ya 6 Dikurangi 4 40 bagi 6 Berapa? 6 kali 6 36 ya Masih sisa 4 juga Terus 0,16666 gitu ya Nah jadi Kalau dilanjutkan lagi itu Kita batasi aja 2 angka di belakang komanya Nah ini ustada Ini hasilnya 0,16 Jadi gimana? Nah yang diambil Yang di belakang koma 2,16 jadinya Ya Gitu 2,16666 Kalau terusin Terus aja ke sana Oke yang berikutnya Mengubah bentuk desimal Menjadi pecahan Ada 1,4 Gimana caranya? Caranya Kita buat dulu pernya Tentu saja 1,4 Disini berapa angka di belakang koma? 1 angka di belakang koma Berarti pernya per 10 Yang 0-nya 1 itu 10 Berarti ya 10 Kalau 2 angka di belakang koma Berarti 200 Kalau 3 angka di belakang koma 1000 Yang 0-nya 3 1000 Nah terus disininya Tulis 14 Komanya dihilangkan Nah kalau misalkan Usada Mau disederhanakan Boleh Nanti disederhanakan lagi Jadi Pecahan campuran Misalkan Boleh Atau misalkan sederhanakan dulu Bagi angka yang sama 14 sama 10 Dibagi angka yang sama Berapa? Bagi 2 7 dibagi 5 14 bagi 2 7 10 bagi 2 5 Terus usada Apa yang disederhanakan lagi? 7-nya dibagi 5 Boleh 7 bagi 5 1 Kali 5 5 Disini 2 Jadi 5 Ini 1-nya simpan sini Sisanya 2 disini Jadi hasilnya 1 2 Per 5 Begitu ya Oke Gimana Kalau Misal Seperti ini Seperti yang Ustazah tadi bilang ya Eh Jawabannya udah muncul duluan Oke biarin lah ya Ini prosesnya Kayak gimana sih Ustazah Oke Kita lihat disini Ternyata dia 2 angka Di belakang koma Ya kan Eh 3 angka Di belakang koma Berarti Pernya menjadi Per seribu Nah ya Per seribu Kenapa per seribu? Karena dia Tadi 3 angka Di belakang koma Cari yang 0-nya 3 Disini gimana Ustazah? Karena yang Angka depannya ini 0-0-0 Jadi yang dimasukkan Hanya 5-nya saja Ya Jadi kalau di depannya Mulai dari depan Sampai sininya 0 Yang diambil Yang sebelum 0 Eh yang setelah 0 5-nya aja Gimana kalau ada Angka 1 disini Ya harus dibawa Berarti Jadi hasilnya 5 perseribu Kalau kita sederhanakan Menjadi 1 per 200 Masing-masing Dibagi 5 Oke next Mengubah bentuk Pecahan Menjadi persen Nah gimana Kalau mengubah Bentuk pecahan ini Menjadi persen Oke 13 per 5 Tinggal kita Kalikan aja Menjadi 13 Per 5 Dikali 100 Nah ini Boleh 100 persen Nah ini sederhanakan 100 bagi 5 Jadi ngitungnya itu Boleh 13 dikali 100 Bagi 5 Atau 100-nya Dibagi 25 Nah ini jadi 100 bagi 5 20 20 kali 13 260 Jadi 13 per 5 Persen itu 260 persen Gitu ya 260 persen Hasilnya Nah ini jadi 260 persen Kalau yang Ini yang satunya lagi Gimana Nah yang ini Boleh kalian Jadikan dulu Pecahan biasa 6 x 2 12 Sambah 1 13 13 per 6 Kali 100 Nah ini Kalian boleh Cara ngerjainnya itu 100-nya Dikali 2 13 Dibagi 6 Berapa ya Hasilnya 100 Dikali 13 Itu 1300 Dibagi dengan 6 216 Koma 66 Persen Gitu ya Gitu caranya Jadi tinggal Kalian kalikan Dengan 100 persen Yang dioperasikan 100 yang Ininya saja Oke sekarang Mengubah persen Menjadi Pecahan Gampang kan Persen itu Artinya Perseratus ya Jadi Kalau perseratus Ini 216 Koma 66 persen Kalau ini Ini berapa 260 ya Oke Nah persen itu Perseratus Berarti Kalau 35 persen 35 perseratus Tinggal kalian Sederhanakan aja Masing-masing Bagi 5 7 Per 20 Gitu Ini 100 persen Tinggal 100 perseratus Sama dengan 1 Ya Oke Next Mengubah desimal Menjadi persen Oke Sekarang Sudah punya desimal Gimana caranya 1,4 Dikali 100 persen Gitu Boleh ya Gak begitu aja Kalau mau Ngubah ke persen Berapa 1,4 Dikali 100 Ya betul 140 persen Kalau 0,05 Kali 100 persen Berapakah dia Berapa 0,5 persen Mengubah bentuk persen Menjadi desimal Gampang Tinggal ini 35 Dibagi 100 kan Tadi Tinggal bagi aja 35 Bagi 100 Berapa 0,35 Kan 100 persen 100 bagi 100 1 Kalau ingin Jadi desimal Jadi 1,0 Gitu Ya gampang ya Cara membaginya Usada yang ini Gimana Dikasih triknya Enggak Boleh Dikasih trik Nanti Tapi kita bahasnya Oke Berikutnya Nah Mengurutkan pecahan Terkecil Gat Terbesar Dari bilangan Nah ini Ini ya Jadi kita harus mengubah dulu Kalian mau mengubah Si bentuk pecahan yang berbeda-beda ini Ke satu bentuk Misalkan Kalau mau ke desimal Desimalin semua Kalau misalkan Mau ke Pecahan Biasa Pecahan biasa Kalau mau ke persen Ke persen Nah kita lihat disini Ini kan sudah ada dua bentuk Si desimal ya Jadi Kita ke desimalin aja Jadi yang kita harus ubah itu Tinggal ini sama ini 55 persen 55 persen itu Berapa koma berapa 55 persen Harus dua angka di belakang koma Karena dibagi oleh 100 Dua angka di belakang koma 55 dibagi 100 Gitu Kan 0 koma ya gitu Nah untuk cara gampangnya gitu Kalau Dibagi 100 Itu harus dua angka di belakang koma Karena ini angkanya cuma 55 Gak ada angka lain Berarti tambah 0 di belakangnya Jadi 0 koma 55 Yang berikutnya 2 per 3 Berarti 2 dibagi oleh 3 0 koma 20 bagi 3 6 kali 3 18 Kali 20 lagi 6 6 lagi Nah terus ya Jadi ini hasilnya Setelah hilangkan Yang ini dulu ya Ini bentuk si Pecahannya itu Eh desimalnya itu 0,55 Kalau yang ini 0,66 Atau 0,67 Atau 0,67 aja Boleh Nah kalau yang ini 0,berapa Ini 0,60 Kalau misalkan cuma 0,6 Tinggal tambah 0 aja belakangnya Ini 0,58 Berarti Kalau dari yang terkecil Ke yang terbesar Mana yang pertama kali Jadi yang pertama kali itu Siapa yang terkecil 0,55 ya Berarti 55% Nah ini yang pertama Yang kedua siapa 0,58 Yang ketiga ini Yang keempat ini Gitu ya Gitu Ya begitu Soleh dan selihah ya Untuk Yang pecahan bagian pertama Penjelasannya Nanti insya Allah Kita akan masuk Ke part yang kedua Itu minggu depan Terima kasih Atas perhatiannya Dan kesembuhannya See you next week Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh